Intro Happy New Year untuk semua teman-teman Pro-M Welcome di 2024 dan di podcast Bicara Tentang Hari ini saya punya banyak banget teman bicara Ya gak banyak banget sih, 3 orang teman bicara Karena kita membahas satu topik yang cukup berat Tapi pasti menarik banyak orang karena banyak yang masih mencari-cari yang hilang ini Apa itu? Itu tujuan hidup Dan hari ini ada Karulus Eka, Yandy Lorenz dan juga Albert Hai hai Nah kita mau bahas tentang tujuan hidup nih Mumpung di awal tahun baru nih Ini kan episode-nya tayang Januari nih gitu kan Banyak orang yang kalau masuk ke bulan Januari apa yang dilakukan pertama kali? Solusi Iya Solusi Tadi mau ngomong tiap trompet ya Pas ke covid gak bisa Kan orang banyak yang nulis resolusi gitu Tapi resolusi adalah rencana setahun ke depan gitu kan Tapi sebenarnya rencana setahun ke depan ini seharusnya menjadi part of the bigger thing Yaitu tujuan hidup kita sebenarnya Bahwa apa yang kita lakukan tahun ini semakin hari semakin lebih baik untuk mencapai tujuan hidup kita Cuma banyak banget orang yang berjalan masih tanpa arah gitu kan Jadi kita mau obrol nih malam hari ini gitu Tentang tujuan hidup kayak gimana sih proses menemukannya Seakan-akan si tujuan itu hilang Sehingga harus ditemukan kembali Kan gitu kan Menemukan tujuan hidup biasanya kita Membahasakannya gitu kan Nah jadi Pengen coba bahas satu-satu dari kalian Semua pengalaman kalian Menemukan si tujuan tadi itu tuh gimana gitu Ya tadi kan udah sweet ya Siapa yang menang tadi yang dumulai duluan Tapi tujuan hidup ya bukan pasangan hidup Bulan depan Bulan depan pasangan hidup Januari tujuan hidup dulu Tapi kalau ada yang bilang Tapi dialah tujuanku Oh ya bisa juga sih Bisa juga sih Bisa sih disambungnya Bulan depan baru bicara itu caranya Gak boleh membangun apa Relationship kalau belum tahu tujuan hidupnya Nah itu dia Jadi podcast bulan depan Gak boleh nonton tuh Kalau belum nonton yang ini ya Gak boleh Gak boleh Suruh nonton yang ini dulu Bener Part satu dulu Jadi siapa yang tadi udah sweet dan menang Apjat-apjat Apjat lagi Dari baling bawah aja Andre Kakulus ya Dari awal pasti Albert Dari akhir pasti Yandy Pokoknya saya pasti di tengah Gak ngefek Mau yang mana di luar Boleh sweet Oke Yaudah sebagai orang yang Selalu kena Karena hurufnya A ya Saya penasaran sekali nih Kisahnya Albert Ini belum pernah Kita baru kenal kan soalnya Kayak cara sulap ya Oke Ngejawab itu ya Sebenernya aku justru di posisi orang yang berangkat gak tahu tujuan hidupnya Gitu Jadi ya bahasanya itu ya Go with the flow Sampai satu waktu Usia 18 tahunan Itu di ibadah Hambatuhannya itu lagi ngomongin tentang visi Tentang pentingnya punya tujuan hidup Nah terus saya dipanggil Saya pikir jadi percontohan yang cukup baik kan Ternyata disuruh muterin hole Tanpa sebab tuh langsung Langsung Kamu sini Gak dikasih alasan Iya Albert sini Wah seneng nih jadi perumpamaan apa gitu kan Suruh lari Jadi beneran suruh lari Nurut tuh Iya kan pedeta Oh iya juga ya Nah jadi apa Muter tapi gak di stop dan Pendetanya lanjut kotbah Oke Gitu Saya mau berhenti Terus pelari gitu Sampai cukup lama lah gitu Lumayan kardio kan Nah setelah itu di stop Terus Albert sini ke depan Tau gak maksudnya kenapa Ini tuh ada contoh orang yang gak Punya tujuan hidup Lelah hidupnya Oh Gitu Berbekas tuh tadi Berbekas tuh Capek juga sih gitu kan Nah justru dari situ tuh Jadi nge trigger Ya bener juga ya Selama ini tuh jalanin hidup Ya gitu-gitu aja Mulai mempertanyakan Alasan kenapa sih aku lahir di muka bumi ini gitu Nah berangkat dari situ Akhirnya Ketemu tuh tujuan hidupnya Setelah proses Mungkin 12 tahunan 12 tahun dari kejadian itu Iya Oh jadi bertanya-tanya terus itu ya Berproses Ketemu pertanyaan yang tepatnya Oh harus menanyakan ini Tapi begitu Trigernya disitu Trigernya disitu Dan butuh Let's say sekitar 10-12 tahun Untuk klik Oh ini tujuan hidupku tuh ini Oh Oke oke Jadi trigger utamanya tuh karena kamu mempertanyakan kenapa saya dilahirkan di dunia ini Betul Karena biasanya go with the flow kali ya Jadi gak pernah kayak nanya itu Simply don't know where to go Oh iya 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 Terus bisa 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 Maaf mau tolong Gak apa-apa Bisa mutusin kayak di tahun ke-12 ini Ini nih tujuannya itu Apa itu Karena Akhirnya connecting the dot Gitu Dari perjalanan Background hidupannya seperti apa Ketemu orang yang seperti apa Dan sebagainya tuh Ngebentuk sebuah Pola gitu Sebuah pattern Yang kok ketemunya itu-itu terus ya Biasanya ada ayatnya nih beginian Bener sih Bener banget Memang TL tuh beda sih Udah siapin ayat belum Udah siapin Ini tuh temen-temen ini sebenernya tag 2 Ini ada Jadi ada masalah teknis ya Jadi ini ayatnya tadi udah sempat dibacain Jadi memang pada tau Iya Remy ya ya kalau gak salah Bener ya Iya betul Iya betul Sejak dalam kandungan ya Kita pura-pura gak tau harusnya Oke 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 Ya Nah betul Dari perjalanan itu tuh Ketemu satu ayat ini Ternyata tuh Alkitab cukup Memberikan blueprint yang jelas Untuk kita tuh tau Tujuan hidupnya gitu Nah di Remy 1 ayat 5 Berkata gini Sebelum aku membentuk engkau Dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan setelah Sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Nah jadi di ayat ini tuh Yang endingnya Itu clear banget Menetapkan menjadi apa Untuk siapa Oke Nah Terus di ayat pertamanya Dikatakan sebelum Nah ini menjawab pertanyaan tadi Seolah-olah kan nyari Tujuan itu tuh kayak sesuatu yang hilang kan Padahal kata sebelum ini Berarti memang sudah didesain Kita lahir dengan sebuah purpose Tapi itu perlu di restorasi Nah restorasinya tuh ada 4 kata kerja Ternyata di ayat ini Membentuk Mengenal Menguduskan Menetapkan Nah proses 12 tahun inilah yang Nyelesaikan 4 puzzle ini Sampai akhirnya ketemu Misin statementnya Menjadi apa untuk siapa Hmm Oke Itu menjadi siapa Berarti menjadi nabi untuk bangsa-bangsa gitu Jadi kamu mendapat Mendapat remanya Seperti itu Rollnya kamu Apa di muka bumi ini gitu Oke Untuk siapanya Nah itu ada orang yang Yang apa ya Ditentukan oleh Tuhan Untuk kita tuh Layani Di muka bumi ini Karena contoh ada orang tertentu Yang memang callingnya nih Untuk nyesein tentang Pernikahan yang sehat Bukan nyesein Membangun pernikahan yang sehat Terbeban lah Terbeban disitu Jadi ketemunya sama Orang-orang yang pernikahannya gak sehat Oh Gitu Hmm Nah kalau ditanya Thank you sudah menanya Fisiku apa Adalah menolong orang Menemukan tujuan hidupnya Oke Jadi ketemunya Orang-orang yang gak Tahu tujuan hidup Nabi bagi bangsa-bangsa Apa yang bikin yakin Berd Kayak Ini nih yang Tuhan Desain gitu Kalau dia sangat spesifik Di desain sebelumnya Apa yang bikin klik Aha saya tahu pasti Ada satu istilah Namanya itu Holy Discontent Holy Discontent Holy Discontent itu Kegelisahan yang kudus Jadi Setiap kita itu Sebetulnya ditaruh Sama Tuhan itu Keresahan Untuk beresin sesuatu Topiknya itu bisa Macem-macem sebetulnya Nah kita itu Didesain dengan Kegelisahan itu Nah kegelisahan ku adalah Setiap ketemu orang Yang gak tahu tujuan hidupnya Dan ternyata 8 dari 10 itu Gak Gak tahu tujuan hidupnya Gitu Nah itu tuh gelisah Pengen nyelesaikan Kayaknya gitu Nah sampai akhirnya Karena ketemunya itu terus Dan itu semakin dipertajam Pertajam Akhirnya ketemu juga Oh caranya Untuk merestorasi Tujuan hidup itu Seperti ini ya Nah itu yang bikin Oh ini Aku tuh Lahir untuk ini Tapi kalau Kamu ketemu orang Yang gak tahu tujuannya hidup Kamu suruh dia Lari-lari juga Itu cara menanamkan Enggak tapi serius nanya Gak disuruh lagi Enggak dong Itu ide yang bagus Jadi kepikiran sih Kiran tuh Metode menanamkan Di alam kelasan Dari 12 tahun Itu untuk metode Membuat orang berpikir Oh saya perlu tujuan hidup Supaya kagak capek Tapi bukan berarti menemukan Untung waktu itu Ibadahnya bukan di GBK ya Lagi kakaknya Untung sih Kerennya masih kecil Nanti pas putaran keberapa Dia belum nyampe Udah bubar Bener-bener gak punya tujuan Nah Bert ketika Temu tadi tujuan itu Apakah itu harus Berarti profesinya Di sekitar situ Atau profesi Pekerjaan itu bisa Sesuatu yang beda aja Gak apa-apa Dalam perjalanan 12 tahun ini Menyadari bahwa Platform itu bisa berubah Tapi who-nya itu Harusnya enggak Oke gimana Karena kita akan Ditemukan dengan Orang yang sama dengan kita Sebentar Albert pekerjaannya apa Mungkin biar Sekarang Sekarang sebagai Sales Manager Di salah satu Startup di Indonesia Oke Kayak gitu Jadi rolnya Nggak nyambung tuh Tentang tujuan hidup Tetapi beririsan Kenapa beririsan Ketemunya itu Business Owner Yang Ya udah jelas nih Fokusnya adalah Tujuannya Membangun Business Tapi yang ditemukan adalah Karena hubungannya Ngobrol Jadi teman Jadi dekat Jadi tau bahwa Tidak semua orang itu Lahir Mabun Business itu Karena Sekedar Opportunity Kadang Background story-nya Macem-macem Ada yang karena Pernah diremehkan Waktu kecil Dan sebagainya Dan dia ingin bahas Denda Pembuktian Pembuktian Ada juga Karena Simply Cintakan uang Atau meneruskan Usaha Atau meneruskan Usaha Jadi risennya Memang banyak Tapi seringkali Ditemukan dengan Orang-orang yang Nggak tau tujuan hidup Dan hal yang paling mudah Dicapai adalah Uang Nah ternyata Uang ini Begitu cerita Dan sebagainya Nggak semua sih Tapi Lumayan banyak Ditemukan Karena ngejar Kesuksesan Dan sebagainya Malah keluarga Ditinggalin Dan sebagainya Kayak gitu Aku pengen Penasaran tuh Kayak kamu bilang Kan Ya menjadi nabi Bagi bangsa-bangsa Gitu Kalau kebacanya itu Bisa jadi kayak Hmm jadi pendeta Gitu kan Nah sedangkan Apa yang kamu lakukan sekarang Kan ya oke Sekarang udah jadi PDP sih Cuma-cuma Tapi kan maksudnya Sebelum ini Gitu kan Kamu kerja di marketplace Kamu masih melakukan hal Yang bukan Menjadi nabi Gitu Ya Anyway sekarang Dia masih di marketplace Nah makanya Masih di marketplace juga Jadi gimana Kalipun PDP ya Bagaimana kamu tahu bahwa It is the right thing Gitu Iya Dulu Waktu pertama kali questioning itu Sempet kepikiran hal yang sama Wah ini satu-satunya cara untuk Menolong orang tahu tujuan hidup Ya melakukan hal yang sama Yang pendeta saya lakukan Nyuruh-nyuruh orang lari Nyuruh orang lari Ya khutbah gitu kan Nah Mateng nih Jadi pendeta gitu kan Nah tetapi Di momen itu tuh Di usia 18 itu Memang menanyakan Setelah lulus ini tuh Karena waktu itu belum dapat Kesempatan untuk bisa kuliah Jadi Pilihannya ya kerja Atau Jadi ambil Tuhan Sepenuh waktu gitu Nah waktu digumulin Digumulin Akhirnya tuh dapet Rema lah Bahwa Kamu menjadi imam Waduh ini ngomongnya gimana nih Sama orang tua gitu kan Nah Malamnya itu tuh Mimpi ada salah satu Habat Tuhan Cukup besar Di Bekasi Yang Nyamperin saya Mbak kamu ikut saya jadi imam Dalam mimpi Dalam mimpi Tapi bangun tuh ingat Sampai angin juga ingat gitu Langsung baca ayat Itu tentang Di Musa yang Di keluaran Mengembangkan kambing doba yitro Terus lihat Semak belukar yang terbakar Gitu Ketika dilihat Ya Tuhan bawa Musa menyimpang kesana Maka berbicara lah Tuhan Disitulah Tuhan kasih visi Untuk bawa bangsa Esra keluar dari Mesir Nah disitu tuh Nanya sama Tuhan Ini maksudnya apa Tuhan ngomong disitu Dapet remanya adalah Ya kamu Dapet penglihatannya apa Semak belukarnya tuh apa Bekasi Nyimpang dulu kesana Baru aku ngomong Tiga hari kemudian Saudaraku Punya pabrik di Cikarang Telepon Kamu udah lulus ya Belum sih Tapi kalau lulus Terus kamu ikut kerja saya aja Dimana Cikarang Cikarang tuh mana Deket kan Maunya nanti Bukan Cikarang Aku maunya Cikarang Nah waktu liat peta Oh deket juga sama Bekasi tuh kaget Hanya udah enggak bab ibu Langsung berangkat Begitu cap tiga jari Kelulusan Kerja selama 8 bulan Aku tunggu-tunggu Visinya apa Udah nyimpang nih Gitu Sampai akhirnya tuh aku sakit Kalau di googling tuh Penyebab kematian terbesar Kedua di Indonesia Sakitnya Jadi keluar darah dari hidung Dan sebagainya Sakit apa Eh itu di googling aja Biar Based on Sakit apa yang keluar darah dari hidung Memisan Bert Demam 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 Bisa jadi bisa jadi TBTB Oh Saya mau jawab panu tadi Gak dramatis Sampai mana tadi Sampai sakit Sampai sakit Nah waktu sakit ini Harus berobat selama setengah tahun Minum obat non stop kan Nah disitu kebetulan ada Tantaku cicinya dari papa Itu tinggal di Bekasi Nah di telpon Bert karena kamu harus dirawat setengah tahun Kamu di Bekasi dulu aja Jangan pulang ke Magelang Gitu Seingat cerita Selama Hampir 4 bulan tuh bed rest Gitu 2-4 bulan Jadi gak ada penghasilan Even mau ngasih persembahan tuh gak bisa Gitu Jadi harus nyuci helm Laundry helm gitu Buat dapat uang Supaya bisa ke gereja Ngasih persembahan dan sebagainya Gitu Nah di momen-momen itu Tahun 2019 Lagi ada salah satu teroris besar waktu itu Di salah satu kota Yang ditangkap Nah disitu saya bergumul Tuhan kok ada ya orang mau mati untuk agama Gitu Nah disitu dapet remaja dari Tuhan Enggak Bukan kan agamanya faktor ekonomi Gitu Karena ya Doktrinnya adalah Kok kamu mati nanti ya jaminan nih Keluargamu Secara keuangan dan sebagainya Disitulah muncul Sebuah visi Peletakan dasar yang awal Jadi gak langsung spesifik Yang tadi Di ujung yang menjadi Nabi bagi masa-masa itu Tetapi Visi awalnya adalah You live to make everyone Turn from the love money To love God Membuat setiap orang berbaik Dari cinta uang Ke cinta Tuhan Nah ini makin bingung kan Ini arahnya kemana Kayak gitu Yang awalnya mikirnya Imam, imam, imam Imam, imam kok Jadi ini Nah disitu Dapet remaja singkat Adalah membangun sebuah usaha Untuk membuka lapangan pekerjaan Yaudah Yang Dan itu spesifik pabrik Gitu Yang saya lakukan saat itu adalah Keliling ke pabrik-pabrik Yang ada di Jawa BK Terus ada di MM200 dan sebagainya Untuk eksplor Sama seperti waktu 12 pengintai gitu Tanah perjanjian ya diintai dulu Dilihat semuanya Nah begitu lihat Coba Apa ya Merenungin itu Sampai akhirnya Ketemu satu hal bahwa Setiap kita ini Punya purpose Untuk Doing something Makanya Dengan sangat kerindu Seluruh makhluk tuh Menantikan bahwa Umat Anak-anak Dinyatakan Kenapa seluruh makhluk Bukan seluruh manusia Berarti ada orang-orang tuh Yang punya panggilan Untuk menyelamatkan ekosistem mungkin Lingkungan hidup Dan sebagainya Itu dinantikan Dan hanya anak-anak Tuhan Yang bisa menjawab itu Dengan purpose Nah masalahnya Karena Kesulitan Untuk menemukan tujuan hidupnya Apa Hal yang paling mudah dicapai Adalah uang Jadi kaya Populer Sukses Ya gitu Nah Once gak tau tujuan hidupnya apa Mencoba copy orang lain Misalkan nih Oh Yandi sutradara Kokar Pebisnis gitu Kok panggilanku bukan di sutradara Aku coba Bikin Film Blah 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 Belum tentu works gitu Akhirnya End up gagal lagi Gagal lagi Nah mostly dari kita ini Yang gak tau tujuan hidup Seringkali yang Bisa dituju awal Kopi orang Tapi sepatunya berbeda Sehingga hal yang paling mudah Untuk diakui Ya kekayaan Dan sebagainya Nah ternyata hal ini tuh ya Akar segala kejahatan Cinta uang Cinta uang That's why Misalkan ada pebisnis yang Simply karena Kenapa sih ada kemacetan di Jakarta Karena produsen otomotif tuh gak berhenti Dan dibikin semurah mungkin Dan sebagainya Gak semuanya gitu Tetapi Bisa aja Ada selipan Dimana ya Karena triggernya Aku gak mementingkan Polusi Dan sebagainya Yang penting cuan Dan sebagainya Akhirnya Karena kemacetan Dan sebagainya Ternyata tuh ada risetnya Orang yang kena Polusi udara tuh Gampang Emosi Makanya sering Itu kayaknya gak usah diriset sih Bener Nah Akhirnya ya Terus yang dibangun tuh Ya kota-kota besar Dan sebagainya Menyebabkan ketimpangan ekonomi kan Bert nanya Maaf potong Kalau tadi ngeliat Langkah-langkahnya Albert kan Kayak ada Sifatnya intuitif gitu Kayaknya Rasanya Tuhan gerakin kesini Padahal lagi tebe Lagi apa Gimana bedain itu memang Panggilan Tuhan Ajakan Tuhan buat Albert keliling Kira-tahu segala macam Dengan Ini sih keinginan-keinginan Pribadiku sendiri Gimana bedainnya Sesuatu Yang munculnya Selalu dari firman sih Oke Soalnya kan takutnya Kalau yang denger Mungkin akan Dan akan berada dengan Aku merasa Tuhan Mengatakan dia Eh bahaya Apalagi kalau tujuannya Untuk yang dibahas Februari kan Kamulah tujuannya Bahaya Sifatnya kan sesuatu yang Sangat profetik gitu Gimana bedainnya Supaya gak salah denger Yang satu Gini Yang aku tangkap Benang merahnya itu Tidak pernah tentang Kita justru sih Bukan tentang si Mengerjakan visinya Si Si apa Si pendapat visinya Gitu Tetapi ya selalu tentang Kepentingan yang lebih besar Dan Kadang patokannya itu Sesuatu yang Ini kayaknya Gak achievable deh Sesuatu yang terlalu besar Dan cukup Menakutkan Dan sebagainya Gitu Tetapi Yang aku rasa saat itu Dapet tuntunan demi tuntunan itu Ya simply karena Bukan karena agenda pribadi Karena di momen yang Waktu aku sakit itu Itu Bergening juga sama Tuhan Karena Tuhan aku udah sejauh ini loh Iya Sampai sekarang 8 bulan Gak dapet apa-apa Sakit lagi hampir meninggal Dan secara ekonomi Sampai laundry helm Segala macem Betul Kayak gitu Dan aku anak tunggal Papaku tuh Sebori itu Kalau aku pas away Gitu Nah Di momen itu tuh Pilihannya tuh pulang kampung kan Pulang ke Magelang gitu Tetapi di momen itu tuh Dapet Waktu baca firman Tuhan Itu tuh ada tentang Tahun Yubel Tahun pembebasan gitu Dimana ada satu cerita Ada seorang hamba yang Cinta pada tuannya Dan dia memberi diri Mau jadi Hamba seumur hidup Makanya dia ditindik Kuping kanannya Kayak gitu Nah disitu tuh Tuhan tuh Kayak nanya di hati Kamu mau gak mengikut aku Tapi seumur hidupmu Kamu gak diberkati Wah Itu pertanyaan yang Gak gampang dijawabkan Baru mikir nih Kayaknya Tuhan gak Gitu deh Langsung kayak ada Impresi lagi Dan jangan berharap Aku berubah pikiran Nah di momen itu tuh Ternyata memproses hati Untuk Belajar bahwa Meletakkan agenda pribadi Di momen itu Karena Tuhan ajar bukan tentang Iman yang kuat Tapi iman yang bulat gitu Bahwa Bahwa Even gak diberkati Gak apa-apa Aku Melakukan ini semua ya Karena engkau Tuhan Karena tuntur Bukan karena abisnya pribadi Karena ya Sesuai pembukaan tadi di awal Aku berangkat Bukan dari orang yang tahu Tujuan hidup Jadi kok dapet Siapa yang ngomong Dan memberikan Arah dan sebagainya Gak ada pilihan lain Selain ngikutin itu Dan ini kan Itu kok di case ku ya Kalau misalnya Aku denger kan Albert ini lebih kayak Mendapat Satu kali Punch Gitu kan Terus mulai mikirin Tapi akhirnya Mengikuti Flownya Gak Apa ya Step demi stepnya Iya step demi stepnya Dan akhirnya ke refill Setelah 12 tahun nih Sampai firm banget Oh enggak Kayak gini nih yang Kayaknya tujuan hidup aku Gitu kan Nah itu kan kisahnya Kalau Albert Nah ayo Yang kedua C berarti kan Masih abjad ya Pengen Iya masih-masih abjad Iya-iya Disuruh lari juga Terkait tujuan hidup ya Sebenernya kalau Albert Tadi kan starting Dari dia orang yang Going with the flow Gitu Kalau aku sebenernya Kayak dari kecil itu Udah tau Pengennya mau apa Gitu Mau apa Terus ngejar Apa Dan Tapi itu bukan tujuan hidup Karena sekalipun Dari awal ya Dari kecil itu Udah pengen kayak Sukses Ingin kaya Ingin bebas finansial Ingin bisa jalan-jalan keluar negeri Kapanpun dimau Gak perlu kerja Apalagi ngeliat buku Yang kotaknya ada 4 Itu kan Harus diagram keempat Iya tapi Maksudku Itu bukan Tau mikir lagi Buku apa Yang ini gak baca ya Ayah kaya Serius Ayah kaya Rich dad poor dad Iya Boleh nyebut merk Ya udah kesempat Boleh sih Habis ini baca ya Oke Aku ada bukunya Beli tapi gak selesai Oh jualan ada diskon Anyway itu Buku menjelaskan Mengenai bahwa Kita itu Bisa loh Kaya tanpa kita Harus bekerja terus-menerus Jadi Kita bisa Add certain of time Itu passive income Dan kita gak perlu Ngapang-ngapain lagi Kita ada penghasilan Jadi Growing sudah tahu Kayak tujuannya Mau apa Lalu ya dapet buku itu Malah semakin menjadi-jadi Tapi ternyata Hal itu Itu aku menemukan Bukan Bukan suatu Tujuan hidup ya Kayak tujuan hidup itu Sesuatu yang beda Jauh Lebih dalam dari itu Bedanya apa Dulu ketika Awal kali itu Punya suatu tujuan Atau keinginan ya Ingin menjadi kaya Sukses Tanpa perlu kerja Passive income Itu selalu Centernya itu Diri sendiri Supaya seneng Supaya puas Tapi centernya itu Selalu diri sendiri Nah serunya Ketika sudah punya Angan-angan seperti itu Bahkan Saya sempat gak mau kuliah Karena merasa cari uang Kayak gampang banget Bahaya tuh Cari uang gampang banget Passive income Jadi kayak ngepet ya Kayak ngepet ya Atau kayak trading sekarang ya Kenapa waktu lulus SMA Bisa ngerasa nyari uang gampang kan Gak lazim tuh Ya because that book Itu makes very clear Bahwa ada Kuadran-kuadran Ada suatu cara Ada suatu cara Ya kayak mungkin Kalau orang kuno ngepet Sekarang mungkin trading gitu loh ya Kayak Gak promosi bukunya Tapi suddenly Itu yang menggiring Tapi sampai Satu titik Itu Tuhan bawa Bahwa cita-citanya itu tinggi ya Tapi Tuhan bawa Satu titik Ketika mulai masuk ke marketplace Itu dibawa banget Bahkan mau kerja pun itu sukar Dapat penghasilannya sedikit banget Ternyata momen itu Adalah momen Dimana Justru Tuhan memang rancangkan untuk Aku ketemu nih Tujuan hidup Tujuan hidup yang lebih besar Yang lebih dalam Kalau sekarang sih Ada satu titik ya Satu momen Dimana ketika ketemu sama Tuhan Itu bener-bener Ketemu di jambah sama Tuhan Itu satu titik Tiba-tiba Hal yang dulunya ini diimpikan Itu Gak lagi matters Anehnya itu gak lagi matters Karena ngerasa begitu Dikasihi Diterima Konten Disayang Jadi ada Suatu fulfillment ya Ketika ngerasa itu Jadi gak penting Nah tapi Anehnya Setelah Deal with it Dimana Merasa Oke Yang terpenting buat aku sekarang adalah Tuhan Kamu sudah begitu baik Dalam hidupku Aku ingin Hidup Memenuhi panggilanku Desain Desain Tuhan itu apa sih Buat aku Tapi Yang sekarang ini terlewat Karena dosa Nah awalnya itu Starting with that Jadi panggilan hidupku Kalau sampai sekarang ini Sebenarnya adalah Menjadi pribadi yang Penuh seperti yang Tuhan itu Rancangkan di awal Nah itu panggilanku Tapi along Along the way Seperti tadi sudah Dimension sama Albert ya Ini Ada Tetap sama Cita-citanya tetap kok Kalau dulu Pengen sukses Pengen punya penghasilan Dan offset yang besar Sekarang ya sama Sekarang gak hilang Tapi bedanya Momen Dimana Tuhan Menetapkan batas-batas Dan ketidakmampuan itu Membuat saya ini Bisa memaknai Ternyata ketika Tuhan Angkat naik sedikit Naik sedikit Naik sedikit Awalnya itu Saya berdoa untuk berkat Tapi Roma 8 28 ya Bahwa Allah itu Bekerja Di dalam segala sesuatu Merancangkan kebaikan Bagi orang yang Mengasih dia Ketika Saya itu Ditangkap sama kasihnya Tuhan Dan mulai Dapet nih Wah Ada satu pribadi yang Bener-bener Tuhan gitu Terus mengasihi Disana Tuhan memberi makna Ada momen-momen dimana Tuhan itu mulai kasih Stepping-steppingnya Oke kamu harus Mulai dari sini Misalnya Saya mulai dengan Salesman Dan ketika menjadi sales itu Suatu bidang yang Bukan awalnya Nyeles ya Tuhan Mulai ngomong Satu prinsip Kamu bisa jualan Itu caranya ada tiga Kamu bisa mengemis Kamu bisa memaksa Atau kamu bisa menjadi solusi Dan aku pengen kamu yang ketiga Wow Artinya apa ketika kamu itu Dapet proyek Kamu haleluya dong Tapi pastikan Orang yang beli sama kamu itu Haleluya juga Perform well Dan ketika Fokusnya saat itu Bukan uang Fokusnya nyenengin Tuhan ya Jadi kalau fokusnya uang Udah deal Apapun I gain money gitu Nah Tapi ketika fokusnya itu Tuhan Dan ketika dapat uang pun Ternyata ada Tuhan bicara Yang aku inginkan Kamu jadi Tipe ketiga salesperson Dan ketika saat itu Jadi lebih fokus Ngembangin diri Lebih fokus Product knowledge Lebih fokus support Lebih fokus Care ke customer Dan ternyata Customernya happy Dia bilang Ada loh Satu momen Dimana saya itu Inspect ke satu klien Dan saya temukan Bahwa sebetulnya Dia gak perlu beli produk Padahal dia sudah budgeting Dia sudah budgeting Dia sudah siap Mau beli produk Waktu kita meeting Habis inspect Saya bilang Pak sorry Tapi dari saya inspect Ini sebetulnya Bapak gak perlu beli produk Ini Bapak lakukan ini Ini selesai Sampai customernya itu Terkejut banget Dan dia bilang Oke Ini agak unik Karena Bapak Sales datang ke sini Dan berkata Saya tidak perlu beli produk Padahal saya Sudah punya uangnya Terus saya bilang Ya tapi kenyataannya Bapak gak perlu beli produk Tapi at least In the future Kalau Bapak butuh terkait ini Bapak tahu Bapak akan ingat saya Itu ternyata Menjadi Memberi makna Saya pulang itu Rasanya puas banget Sekalipun gak dapet order Dan disana saya bilang Enak ya ikut Tuhan Jadi Kalau saya rasa sih Tujuan hidup Saya simple ya Kayak Yaudah ikut Tuhan aja Cintai Tuhan Karena Tuhan itu akan Merancangkan kebaikan Dalam segala hal Sometimes bahkan Ketika saya renungkan ya Ada masa-masa Tuhan itu kan bisa menyembuhkan Kenapa izinkan orang sakit Tuhan itu kan Maha kaya Kenapa izinkan orang miskin Nah ada satu ayat firman Tuhan Yang ngomong Tuhan itu menetapkan Batas-batas Bagi manusia Supaya manusia itu Mencari dia Dan itu Saya imani Bahwa amin Suatu hal yang buruk pun Kalau kita lihat ya Itu membuat kita Mencari Tuhan Dan saya bersyukur sekali Ketika di awal Saya mungkin sudah punya Suatu ambisi Suatu tujuan Ingin besar Ingin kaya Ingin sukses Tapi Tuhan tetapkan batas Tidak semudah itu Karolus Ternyata Tuhan Kasih banting Dan masa sukar Ternyata momen itu Adalah momen Tuhan Menetapkan batas Dan ketika Tuhan Tetapkan batas Saya cari Tuhan Saya ketemu Kasihnya Tuhan Di situ saya ketemu Tujuan yang lebih besar Kalau sekarang sih Ditanya sebenarnya Ingin sukses Ingin Ingin Omsetnya besar Ingin Ya masih sama kok Tapi kalau tujuan utamanya Ya bukan itu Tujuan utamanya Sebenarnya ya Sekarang ini Ada satu pribadi Yang udah begitu baik Udah begitu mengasihi I just want to Live my life To the fullest Menurut dengan Rencana yang Tuhan sudah berikan Jadi sebenarnya Apa yang jadi Apa yang namanya itu ya Tujuannya Karolus Itu sebenarnya kan Sama tuh Maksudnya Tetap menjadi orang yang sukses Ya kan Untuk mencapai itu kan Tetap aja tuh Keinginannya pun tetap ada Desire tetap ada gitu Tetapi Intensinya Motifnya Motivasinya Itu yang jadi berubah gitu kan Kalau tadi Albert bilang kan Tentang Orang-orang tadi ya Nabi untuk bangsa-bangsa Ada orangnya Nah itu mungkin yang Tuhan tambahkan Kalau pertama kali itu selalu adalah Supaya saya nyaman Supaya saya bisa Bebas Supaya saya bisa lakukan Apapun yang saya mau Tapi along the way Ternyata Tuhan kasih makna Dan itu gak bisa dibeli loh Orang bisa kayak Setuju gak sih Orang bisa kayak sukses banget Secara finansial Tapi mereka Kayak Akan bertanya Sebenarnya Ada sesuatu Hal yang lobang Nah menurut saya itu sih Privilege kita sebagai orang Kristen ya Kayak ada suatu Hal Yang memang cuma Bisa disiama Tuhan gitu Dan suksesnya sih sama Tapi Maknanya itu loh Yang membedakan Betul kan kita kan Apa maksudnya gini Orang yang sukses di luar sana Gitu kan Orang yang sudah sukses secara finansial Berhasil Famous Terkenal Jadi dampak dia cukup besar Hidupnya baik-baik aja Maksudnya dia hidup melakukan kebaikan loh Dia mendonasikan uangnya Filantropis gitu kan Nah orang yang kayak gitu kan Sebenernya dia melakukan kebaikan Buat orang lain Dia membangun bisnis pun bisa jadi Membangun bisnis Buat orang lain juga gitu kan Jadi Sebenarnya Kalau kita lihat Jadi apa perbedaan Orang yang menemukan tujuan hidupnya Di dalam Tuhan Yang menemukannya Dengan yang Belum menemukan Tuhan Tapi dia melakukan Fungsinya Sebagai manusia Benar Dengan sangat baik gitu kan Nah jadi maksudku kayak Jadi perbedaannya apa sih Yang membuat Apa yang kita temukan Fakta kebenaran Tentang tujuan penciptaan kita Yang kita temukan di dalam Tuhan Apa yang membedakan Itu menjadi Lebih berbeda Berbeda dengan Ya sama orang yang menemukan Tujuan hidup mereka Tapi belum kenal Tuhan gitu Sebetulnya Kalau berdasarkan dari pengalaman saya Ya maksudnya Gak bisa judging Dan sometimes Kagum juga Ada orang yang Gak di dalam Tuhan Gak kenal Yesus Tapi udah lakukan hal yang Baik Berkontribusi Bagi masyarakat Dan jadi percontohan Teladan gitu Cuman kalau aku boleh bilang ya Justru yang paling nikmat Ikut Tuhan Itu bukan pencapaiannya Tapi ikut Tuhannya Itu yang nikmat Kayak In any time Waktu buruk Waktu baik Waktu di dalam Proses Waktu di dalam pencapaian Kita itu kayak Be content Bahwa ada Seorang pribadi Yang sangat kaya Sangat powerful Create kita Dan sangat sayang Dan sangat sayang Kita itu udah jatuh Kedalam dosa Kalau kita sadar Kita gak berharga Dan lain sebagainya Dia dengan begitu Sabarnya Berikan dirinya Mati Dikai salib Untuk kita Jadi kayak Oke Mungkin secara Nampaknya Outputnya sama Kayak outputnya sama Tapi the journey itself Kayak Menurutku itu Yang paling berharga Yang mereka Misi Dan Kayak buat aku Itu hal yang paling penting Justru bukan pencapaiannya Kan tadi kan Misalnya gini ya Tujuan hidup yang Tujuan hidup yang baik Kalau aku simpulkan Dari ceritanya Kisahnya Albert Sama Carolus Adalah Tujuan hidup itu For people Bukan for Me myself And my family Only Gitu kan Bukan cuma untuk Kita aja Dan keluarga kita aja Gitu But for people Gitu Bisa jadi mereka Yang di luar Tuhan Juga melakannya For people juga For the same good reason Tidak, tidak Tidak, tidak Tidak Tapi untuk aku Sebenarnya Pertama itu Tidak untuk Pertama itu adalah Saya merasa Dikasihi Dipercaya Diterima Diampuni Sampai suatu titik Saya itu sadar Ada pribadi Tuhan yang begitu Mengasihi saya Gitu Dan titik itu Saya jatuh cinta Sama Tuhan Benar-benar Cinta sama Tuhan Tapi hatinya Tuhan Itu selalu Untuk Other people Saya itu sampai pernah Ingat punya doa gini Tuhan Gimana kalau Intinya saya kan Bertobat Saya saja Sama Tuhan Gitu Cukup Gak perlu Kayak Other people Gitu loh Kayak Karena Saya tidak Bermin dengan Yang Yang Caring Gitu Tapi enggak loh Ketika kita itu Dekat sama Tuhan Tiba-tiba Tuhan itu Kasih hatinya Itu ya Tiba-tiba kita bisa Care Ngelihat Sama orang Ya misalnya Saya punya background Mungkin dari keluarga Yang tidak komunikasinya Baik Tiba-tiba Ketika dekat sama Tuhan Itu Tuhan Kasih hatinya Dan tiba-tiba Jadi kangen Lalu Sama teman-teman kerja Tiba-tiba Tiba-tiba kita itu bisa Saya bisa kayak Care Ke customer Gitu Bisa kayak Tulus aja Seneng ketemu Ngobrol sama kamu Jadi Awalnya kan pengen Duit Pengen duit Pengen duit Tapi ketika ketemu sama Tuhan Itu ada momennya Pengen ketemu customer Itu karena Pengen aja Tiba-tiba aja Pengen ngobrol sama kamu Gitu Ini bisa salah dipahami Jadi Jangan sampai kepotong Saya pribadi sebenarnya Cukup anti Saya tidak mengikores Sama teman-teman Untuk tidak melayani Atau menjadi dampak Saya itu paling takut Dengan jargon Apa tujuan hidupmu Aku ingin menjadi dampak Buat banyak orang Saya itu takut banget Karena nanti takarannya Kalau yang berdampak sedikit Kamu ngedown dong Atau banyak Kamu mau lebih banyak Gitu Melayani orang Bertampak buat banyak orang Itu hal baik Tapi itu tidak bisa Menggantikan tujuan hidup utama Mencintai Tuhan Bahwa mencintai Tuhan Melahirkan dampak Bagi banyak orang Atau sedikit orang Itu urusan nanti Yang akan nge-flow Karena Konsekuensi Iya Perbedaannya apa Gini Perbedaannya adalah Kalau mau jadi dampak Buat orang Itu kita kayak Mau coba Mempersembahkan Kepada Tuhan Dengan tenaga kita sendiri Kepuatan sendiri Kebaikan-kebaikan pada orang Untuk Tuhan lihat Aku baik pada orang Itu melelahkan Sementara kayak Kokar ngalami tadi Kalau saya nanggep ya Jadi kayak Just full This is just between us God Dari full itu Ya karena konten penuh ya Digoncangkan Dan tumpah-tumpah Kemana-mana Overflow Iya Overflow buat orang-orang Jadi ya Itu output dari luar Yang keliatan mirip Flow di dalamnya Beda banget Rasa di dalam Jalaninnya beda banget Iya relate banget Ya itu maksudnya Kayak outputnya Sometimes bisa keliatannya Sama ya Tapi something yang Ada di dalam Ya kayak Albert tadi bilang Mau coba copycat Orang lain Itu gak bisa Jadi kayak pengalaman Sama Tuhan itu Bener-bener Personal sih Itu sesuatu yang personal Dan Kalau buat aku Sebenernya tujuan hidup Itu ketemunya Disitu tuh Ada di satu titik Bener-bener ketemu sama Tuhan Pribadi yang begitu Sayang banget Sama aku Jadi sebenernya perbedaannya Ketika tujuan hidup itu Kita temukan di dalam Tuhan Ketika kita bertanya Why am I here Ketika kenapa aku diciptakan Disini sih Tuhan Kenapa aku lahir Sebagai anaknya Papa mama aku Bukan anaknya Mereka gitu kan Yang kaya Raya Berkulit putih Dan sebagainya gitu Nah justru Apa yang membedakan itu Adalah ketika kita menjawab Eksistensi diri kita Itu sebenernya Tuhannya Yang paling Membedakannya itu kan Maksudnya Ada orang lain yang melakukan Sama-sama hal yang baik Tetapi belum kenal Tuhan Jadi melakukannya buat apa Ya for goodness For people gitu Tetapi ketika kita Menemukannya Justru yang terutama Bahkan bukan people Buat kita Tapi God Yang ketika kita memang Mengenal hatinya Tuhan Kemudian overflow Ke orang-orang banyak Dan tanpa kita sadari Ya it's just natural overflow Gitu kali ya Gak kita buat-buat Gak sengaja nyari-nyari Tapi otomatis kita Ya buat orang-orang For the goodness of many people Gitu kan Aku setuju banget Dan ketemu benang merah Yang sama gitu Jadi Kalau di Yerime 1 Yerime tadi Dikatakan sebelum Nah berarti Buat orang-orang Yang masih mencari Tujuan hidupnya Kok tiba-tiba hilang Itu kenapa Nah ternyata ya Karena ya Simpli karena kita Jatuh dalam dosa Kita kehilangan hubungan Dengan Tuhan Itu rusak Sehingga identitas kita Itu rusak Kita gak tau Kita ini siapa Untuk apa Gitu Nah dalam prosesnya itu Dimulai dari membentuk itu Prosesnya Kok Kokar tadi Dari pick karirnya Tiba-tiba drop Dan sebagainya Oh bahkan belum berkarir Kalau saya Oh belum berkarir Bukan berkarir Impiannya tinggi Lalu waktu masuk Kenyataan Waduh susah sekali Itu pembentukan kan Nah di masa pembentukan inilah Akhirnya identitasnya kita tuh Di restore gitu Buat di tempat kita Yang paling terpuruk pun Ternyata Tuhan sayang Sama kita Nah akhirnya Gambar diri kita pulih Hubungan kita pulih sama Tuhan Disitulah journeynya baru jalan Nah proses Pembentukan inilah Yang akhirnya itu Merestaurasi identitas kita Terlebih dahulu sebelum Destininya kita Itu yang membedakan Orang mungkin bisa Dapat juga output yang sama Bisa Berbuat baik sama orang Dan sebagainya Tapi proses Ngalami di cinta Tuhan Wah sebetulnya Saya ini gak layak Tapi Tuhan kasih kepercayaan Bahkan Gak cuma memulihkan identitas Tapi juga menjadi berkat Buat orang lain Itu Experience yang Rasanya gak mungkin bisa Didapet di luar Tuhan Iya Setuju sih Nanti kita baik lagi tuh Aku suka Satu punchline yang tadi Identitas kita Akan merestaurasi Destinasi kita juga Gitu kan Tapi Mumpung Yandi lagi mikir Coba Yandi Kita dengerin ceritanya Yandi dulu Gimana? Perjalanan yang dimenemukan Menemukan tujuan Menemukan tujuan Iya 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 Saya dari kecil Sempat disangka Anak yang bodoh Benar Maksudnya sekolahnya Setelah nilainya pas-pasan Pada belajar dengan sungguh-sungguh Dan suka banget sekolah Dulu maunya jadi pemain basket Dan Kalau ngeliat Kan orang biasa Kalau mau tau tujuan hidup Lihat dari indeks Bakatnya Menurut saya Saya berbakat sekali Gitu Jangan lihat yang sekarang Dulu 30 kilo di bawah ini Gitu Dan 3 SMP itu Kalau layup tuh bisa narik ringnya 1 SMP ngedang Jadi sharp banget Mau jadi apa? Pemain basket Kok batama? Kata koko saya Gak ada duitnya Tenang kok Umur 30 saya pensiun jadi pemain Saya jadi pelatih Umur 40 saya pensiun jadi pelatih Saya masuk perbasi Hidup saya ya pas-pasan aja ya Tapi saya hidup di dunia yang saya suka Oh mantap sekali Plannya clear banget ya Iya clear banget Plannya clear Bakatnya ada Mendukung harusnya Yes Ke gereja Untungnya waktu itu Pendetanya gak suruh lari Suruh layup Iya Pendetanya bilang bahwa Tiap orang dilahirkan dengan tujuan yang spesifik Ayatnya yang dibaca Albert tadi Dalam kandungan kamu itu dibentuk Ditenun oleh tangannya Tuhan sendiri Untuk satu rancangan yang spesifik sekali Waduh apa ya Sama gak tau Lalu di gereja ada gerakan membaca Alkitab setahun Oke baca aja Makanya saya dapet titik remah yang menurutku unik banget Yaitu adalah Ada titik gimana Musa Dikasitahu Tuhan Kamu tidak akan masuk tanah perjanjian Kamu akan mati persis sebelum bangsa Israel menyebrang Loh Orang kok dikasih tau kapan meninggalnya ya Saya benar-benar kalau sejari Musa Opsinya cuma dua tuh Kalau kita dikasih tau kapan persis meninggalnya Jadi kita galau-galau seumur hidup lalu Ah udah dekat nih matinya Atau kita hidupnya sembarangan Hamil satu Tuhan ampuni saya Eh mati gitu Kenapa ya Tuhan berani membuka rahasia yang begitu ilahi Yang Ada kan ayatnya kemuliaan Tuhan Ialah merahsiakan segala sesuatu Tapi kok dibuka sama Musa Jawabannya adalah Karena simply Musa adalah orang yang kalau sate 40 hari Gitu Lama banget Deket banget Asik banget ngobrolnya Jadi Tuhan membuka rahasia-rahasianya kepada orang yang dekat sama dia Oke Supaya tau rahasia kehidupan kenapa saya dilahirkan Ayo kita mendekat sama Tuhan Puasa saya Puasa sebulan Dua bulan Dan waktu itu belum digemes Gak ada yang ngajarin cara puasanya Saya puasanya gak makan minum Wah 40 hari Iya Panjang banget gitu And exactly Mencoba di padang guru And exactly continue Continue Tapi bukanya jam 3 Karena ada Saya ikut seleksi prapon Gitu lah Dalam keadaan puasa Jadi mealnya once A day Setiap jam 3 makan minum terus lanjut lagi Untung masih muda Kalau sekarang bahaya tuh Lebih ke arah-arah sumber temu Langsung deket banget Langsung deket di bawah kakinya Panggungan Abraham ya Jadi kalau orang tanya Yandi kamu hidup follow your passion Enggak Karena kalau saya follow my passion Saya di lapangan basket gitu Sampai suatu titik singkat cerita Saya disuruh buat drama Kakak kelas saya mau ujian bahasa Indonesia Saya buatin Dia satu gereja dengan saya Dan sering lihat saya ikut-ikut drama di gereja lah Tulisin Hari mereka mau latihan Saya sakit campak Gitu Dan saya anak yang penurut Tidak boleh keluar rumah Oke Mau tidur kebayang-bayang Bagaimana kalau mereka latihan dan tampil Tidak sesuai dengan imajinasiku saat saya tulis Wah tidak terima Demam tinggi Ngambil sarung Naik beca Samperin ke rumah Mereka lagi lihat Wah bukannya kamu lagi campak Gak apa-apa Saya dari jauh aja ngarahinnya Saya baru tau bahwa itu namanya ngedireng Itulah directing pertama saya dalam sarung Kamu jalannya kesini-sini segala macem Gitu Pulang saya jadi ngerasa Tuhan ada ya suatu kegiatan Yang mendorong saya segila itu Melebihi kesukaan saya sama basket Tapi kalau disuruh Suka mana Tetap basket sih Rasanya ya Tapi kok Something ini Menjadi sutradara itu apa ya Mulai tertarik Soalnya dikasih uang sama koko saya 15 ribu Gak tau kenapa dikasih duit Dan saya bukan pembaca buku yang baik Jalan-jalan ke toko buku Lihat menjadi sutradara Oh langsung ngambil Bayar Pulang di beca Gitu ya Baca sampai tengah Kok susah buku ini Baru baca judulnya sampai habis Menjadi sutradara film dan televisi Oh Lihat penulisnya namanya Mas Naratama Dosen IKJ Apa itu IKJ Kesini Jakarta Oh ada sekolah film Ada Jadi kayak mulai terekspos ke industri itu ya Iya Saya relate sekali Albert tadi bilang ada Apa kegelisahan yang kudus Selama nyari Holy diskonten Iya Saya susah bilang bahasa ini Holy diskonten Gitu ya Dan holy diskonten itu langsung lenyap ketika kayak Ke IKJ nih Jadi sutradara film Rasanya gitu Dan impresinya Murni sekali Jadi kalau tadi kabut bingung ya Tiba-tiba Clear Clear gitu kayak Tuhan seneng Kalau saya melakukan ini Gitu Tapi kalau suruh milih sendiri Tetap basket sih Akhirnya saya ke IKJ kuliah Mujisat juga bisa kuliah Ini di tengah lagi puasa Atau Iya di tengah puasa Makanya gak lah mungkin Jadi clear banget gitu Kok-kok saya sempat marahin Nyani kamu puasa kelamaan Jangan paksa-paksa Tuhan Jangan manipulasi Tuhan Apa iya saya manipulasi Tuhan Saya coba pikir-pikir Dan pikir-pikir saya nemu jawaban sendiri Kok saya itu puasa bukan buat paksa-paksa Tuhan Saya itu puasa adalah sikap bandan saya untuk menunjukkan Apa yang saya mau Tidak lebih penting daripada apa yang dia mau Kalau apa yang saya mau terwakilkan lewat makanan dan minuman Oke saya tahan itu hanya untuk tanya Mau Tuhan apa Jadi kesenangku untuk saat ini gak penting Apa yang Tuhan mau Saya lakukan apa yang Tuhan seneng Akhirnya ke Jakarta kuliah dan saya baru suka film Bahkan di semester lima Gitu dua setengah tahun saya jadikan kuliah itu gak suka-suka amat film Tapi kalau kerja tugas Nilainya paling tinggi Kesayangan dosen Dan motivasinya karena kamu rasa Tuhan suka Ada tugas yang papernya gede banget dikasih di awal semester Kumpul akhir semester Saya selesaikan satu minggu Orang kasmaran Tuhan seneng saya melakukan ini Hajar Suka gitu Dan kalau saya tanya di kelas ada pertanyaan saya angkat tangan pasti dosennya Pertanyaan bagus sekali kamu calon dosen Padahal belum nanya ya? Gak udah nanya Kelebihan mujinya saya kadang bingung gitu Karena yang nanya sebelum saya Tolong kalau nanya Tunjukkan bahwa kalian mahasiswa ya Membunuh karakter dosennya Mas kalau nonton ini ya enggak Ya Habis itu baru mulai suka film gitu Jadi Dan secara singkat Sotori ikut retret Di Maurya Charon ini Di gereja kita tercinta ini Dan di retret itu ditanya Untuk apa kalian bekerja? Kompak tuh Namanya juga Anak Tuhan kan Untuk memuliakan Tuhan Terus peserta bilang Coba dipikir-pikir lagi Untuk apa kamu bekerja? Makin kecil Untuk memuliakan Tuhan Guys Coba take it seriously Dipikir baik-baik Untuk apa kalian bekerja? Untuk memuliakan Tuhan Sehingga cerita di kotba tentang Ada seorang kaya yang datang ke Tuhan Bilang sudah melakukan semuanya Apalagi cara buat ikut Tuhan Terus bilang Jual semua hartamu Nah peserta kotba bahwa Tuhan tuh bukan anti kemapanan Tapi kalau Tuhan Cium di dalam hatinya Yang nyangkut di hatinya Itu adalah hartanya Dan kalau kamu mau sepenuhnya Itu digeser Harus saya yang ada disitu Ditanya Melengkapi dengan yang Fase menguduskan 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 Karena kata kuduskan Set us apart Jadi dipisahkan dari Hal yang Dan di alkitab yang dicatat Saingannya Tuhan Itu tuh bukan iblis Mamun Nah mamun dalam bahasa aslinya Itu bukan uang Tetapi yang tahtanya Lebih tinggi dari Tuhan Wow Jadi apapun itu Bisa cita-cita kita Bisa anak Dambaan terdalam Abraham 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 anak Sesuatu yang dinanti-nantikan Dan pengujian itu tuh Harusnya tuh akan selalu datang ke kita tuh Untuk memurnikan purpose-nya Nah versinya Koyadi ya tadi tuh Dan itu akan terus menerus kelihatannya Along the way ya Selamat Tuhan menciumnya Iya Dan akhirnya altar call Ikuti doa saya Saya udah Udah Ancur-ancuran Nangis Ingus dimana-mana Saya gak pernah nangis Ancur itu Ancur banget Karena Saya menjalani hidup bertahun-tahun tuh Cinta Tuhan Tiba-tiba cinta filmnya Sekarang Di fase umur saya itu Umur 24 atau 23 ya Saya cinta banget film Saya desperate banget Mau jadi sutradara film panjang Dan opportunity gak pernah datang Jadi setelah menjanjikan sekali kuliahnya TL saya Membawa saya ke Tokyo Ke Paris Menang FFW Wow kayaknya promising Habis itu masa gelap Gak ada kerja Ngedit wedding Plot twist sekali Patah Ancur Nyuci helm Kayak gitu rasanya Nyuci lo beneran Enggak Maksudnya Slowest itu rasanya Tiba-tiba Saya berdoa tuh Dan Tuhan Kasih lihat saya Point of view Saya bukan orang yang sangat sering Aku melihat visi Gak pernah Tapi malam itu Saya melihat diri saya Dari belakang Jalan melewati flyover Pasar Senen Kampus saya kan di Menteng tuh Cikini Saya dulu numpang Di apartemen-temen saya Di depan Mangga 2 Square Tiap hari harus pulang Naik bus tuh Waktu itu puasa Saya ngotot Gak mau naik Transjakarta 1500 lumayan Bisa nambah lawa wartep Akhirnya Jam berapa Gak ada kendaraan Udah jam 1 malam Jalan kaki Jalan Sampai Mangga 2 Square Sampai Mangga 2 Square Sendiri Saya gak tau Saya dipalak Ditusuk Gak tau deh Tapi waktu saya jalanin Gak ada sedikit pun keluhan Happy Jalannya happy Lalu Tuhan bilang gini Yandi Tau gak malam hari itu Aku Tuhan ala semesta Yang menciptakan semua itu Malam itu turun di bumi Jalan kaki di belakangmu Memastikan kamu baik-baik saja Hari ini hidup kamu lebih baik Dari hari itu kan Iya Tuhan Aku udah punya motor sekarang Kosanku ber AC Ada wifi nya Jauh lebih baik dari masa itu Susah banget hidupnya Tapi kenapa lebih khawatir hidup sekarang ya Tuhan Tuhan bilang Iya karena hatimu sekarang Cling to Your dream To be a director Be a director Dulu cling to me Apa yang terjadi Saya menangis dan saya lepaskan Malam hari itu Nangis bergetar seluruh banden Saya bilang Tuhan Kalaupun saya gak jadi sutradara Kalaupun saya gak bisa lanjut S2 Waktu itu ngotot banget S2 Gak apa-apa Bergetar banget Asalkan Tetap temani saya Jalan seperti itu ya Hidup saya cukup Kalau Tuhan temenin Amin Selesai Ada perubahan? Tidak ada Tetap tidak ada Titik terang di karir Tapi di gereja Ada bikin song of hope Kalau ingat Inget dong Bikin drama Di masa saya gak ada kerjaan Yaudah ada itu Pelayanan kerjakan maksimal Ternyata itu persiapan saya Bagi saya Itu persiapan saya Ngerjain keluarga Cemara Gitu Apa yang saya pelajari Selama kuliah itu Tiba-tiba disimpen dulu semua Dan kayak Ayo berhadapan tanpa kamera Kamu cuma punya skrip Dialog pemain Non-actor lagi Jemaat semua kan Itu ngelatih fokus saya Buat ekran dan segala macam Tapi Setelah saya menjalin semua Dan saya lihat kisahnya Abraham Abraham tetap Greater tentunya ya Bapak segala bangsa Tapi saya boleh bilang kayak I feel you bro Gitu Awalnya udah gak menginginkan anak Dibilang ayo ikut aku Anak makan sebanyak bintang Dan pasir di laut Udah mau Sini persembahkan Mana FYI nama Abraham Sebelum jadi Abraham Arti kata Abraham tuh promosi Oh Tenang diri sendiri Wow Di usia 99 Baru Tuhan ubah Abrahnya jadi Abraham Bapak segala bangsa Itu bicara sesuatu yang lebih besar kan Ya Nah pertanyaannya kenapa kok angkanya 99 Ada tuh jawabannya Ada di perjanjian baru Kalau ada satu doma yang hilang Sesuatu yang settle Sesuatu yang lebih berharga Daripada satu Tapi diuji dulu untuk Ditinggal cari yang satu Tanya balik lagi Ujungnya Cuman di proses ini kan Somehow kita gak tau ini bakal balik atau gak Tapi ternyata proses dari promosi Yang tentang diri sendiri Abraham become Abraham Iya Saya selalu merasa analoginya Kayak kalau Philip pernah bagiin Anak kecil tuh Kalau lagi belajar mau jalan Mungkin dipancing pakai mainan kan Aku mau mainan-mainan gitu Dari merangkak mulai jalan Jatuh sakit Jatuh sampai akhir bisa berdiri Dia pegang mainannya Udah dapet mimpinya yang diinginkan Ternyata pas dia dapet tuh Papanya seneng terus meluk dia Diangkat Anak itu seneng digendom papa Pratanya terali dari mainan Lihat muka papa Aku seneng papa Bagi orang luar Lihat Kerennya anak itu Diangkat tinggi Dengan mainan karirnya Tapi di perspektif anak dan bapak itu Mainan ini ya meter sih Tapi lebih meter saya digendom papa Sekarang saya sedekat ini Tadi saya jauh Gitu Kalau Saya kadang mikir ya Kalau Abraham dipanggil Abraham Bukan jadilah bapak segala bangsa Tapi Abraham Ayo mendekat padaku Abraham bingung kali Ide dekat sama Allah tuh apa ya Tuhan harus bergerak Memanggil orang dari dambaan Terdalamnya Apa yang diinginkan Apa yang paling inginkan Kalau anak itu tadi mainan gitu Nah kalau saya ya Dan semuanya Setiap orang punya cerita Lucu ya Jadi Justru ketika kita dalam proses Untuk mencari tahu Tujuan hidup kita apa Dan ketika kita menemukannya Loh Dan sangat menginginkannya Itu bisa dimurnikan Sampai akhirnya Is it really about Tujuannya Atau Tuhan yang menciptakan tujuan itu Gitu kan Dan pada akhirnya kayak Ya kita akan menemukan gak Tuhannya siapa gitu Tapi toh setelah proses menemukan Tuhan Dan dimurnikan itu Kalian kembali lagi kan Ke tracknya kan Melakukan tujuan itu Yes Dan hal yang membuat Dorongan yang berbeda Dan kadang Kadang hal yang agak unik ya Hal yang agak unik itu Malah justru Masuknya ke dalam Suatu ambisi ilahi itu Ada sesuatu yang Sadar gak sih Kalau misalnya Kata ambisi Misalnya denger gitu Kontennya kayak negatif ya Tapi sadar gak sih Kalau misalnya kita itu Dekat sama Tuhan Lalu Tuhan itu kasih Suatu Panggilan ya Turunan ya Aku bilang Tadi yang pertama ini Pasti Relation dengan Tuhan Lalu Tuhan akan Ngomong sesuatu yang Spesifik tuh Kayak Albert Tadi cerita Panggilannya adalah Gemes Kalau misalnya Ngeliat orang nih Yang gak tau panggilannya Jadi kamu kayak Mulai menggali Dan mengarahkan Itu ada suatu Panggilan ilahi Yang kayak dorongannya Itu kuat banget ya Dan Dijabanin sampe pagi pun Dijabanin pasti Iya Iya Dan itu tuh Satu hal yang mungkin Aku dapet remah Setelahnya itu Aku itu Panggilan berikutnya ya Itu rada Terbeban Dengan orang-orang Yang Tidak Berambisi Karena di dalam Tuhan Itu sebenarnya Tuhan itu memberikan Suatu hati Itu yang kayak Ambisi banget Gitu Ingin Do things Itu gak ngalir aja Ingin do things Itu ketika Mungkin kerja Kita ingin jadi Se excellent mungkin Supaya Tuhan itu Disenangkan Itu sih Aku tiba-tiba Pop up aja Bahwa Ketika kita itu Ngomongin mengenai Tujuan hidup Kita ketemu sama Tuhan Hal yang akan Sangat berbeda Berikutnya itu Kayak ada Suatu ambisi Atau gairah Kalian Ada gak sih Kayak mau nambahin Apa ya Banyak dapat pertanyaan Bagaimana menemukan passion Padahal passion itu Bukan kata benda Passion kan kata sifat ya I work passionately I live passionately Gitu Jadi Untuk menemukan panggilan Langkah walnya Mungkin ya Mendekat sama Tuhan Tapi praktek Di luarnya adalah Apapun yang kamu perbuat Perbuat Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Itu artinya apa Apapun yang kamu lakukan Lakukanlah dengan passionately Cuci piring Bersihin kasurmu Semua hal Nah nanti disitu Gini Kita tidak akan pernah mengetahui potensi Dan passion Dan panggilan kita Kalau kita melakukan semua hal setengah-setengah Setuju Itu tadi maksudnya ambisi gitu Ambisi itu ya sebenarnya melakukan apapun Full heart Full heart gitu Menikmati Be mindful dengan itu Itu Dan aku setuju juga bahwa Kadang orang terjebak dengan istilah passion Sehingga gak bergerak Aku gak tau passion ku apa Yaudah aku gini-gini aja gitu Padahal passion itu tidak menjamin Kehidupanmu berhasil Itu hanya cuman bikin kita itu kerja rasa gak kerja Tapi yang bikin bisa berhasil ya Keuletan dan sebagainya Ambisi dan sebagainya Jadi kalau misalkan kita merasa Bahwa pekerjaan kita hari ini Misalkan sebagai sales gitu Aku gak suka jualan ketemu orang Ditolakin dan sebagainya Itu gak passion ku Sehingga kita memilih untuk Downgrade Gak ngerjain excellent Betul dan banyak-banyak banget Yang sebenarnya orang berpikir Ketika mencari tujuan hidup Pokoknya apa yang jadi passion Gue sekarang ya gitu Nah dari passion itu Dia baru mulai mencari Benang merahnya gitu kan Linknya kemana nih Dengan dotnya Menghubungkan ke apa nih gitu kan Cuma kayak tadi Yandi gitu Suka banget sama basket Tapi ternyata bukan basket kan Panggilan hidupnya gitu Jadi banyak banget orang yang terfokus Kepada apa yang jadi passionnya dia Skill dan ketertarikan Dan sering menjadikan indeks Kemampuannya sebagai tanda bahwa Ini jalan Tuhan Oh saya berbakat Oh saya diberkati Betul Aku tiba-tiba gak ingat satu ayat nih Ya Di dua Di dua Korintus 5 ayat 9 ya Cuma ini versi Amplified Jadi ini Paulus nulis Paulus itu punya Konstan ambisi Ambisi Untuk menyenangkan hati Tuhan Dan karena ambisinya Paulus ini tuh Injil nyampe ke kita loh Injil nyampe ke bangsa-bangsa Nyampe ke kita Jadi Sebagai orang Kristen Harusnya aku ngeliatnya ya Ini berdasarkan pengalaman Ketika kita Itu deket sama Tuhan Tuhan itu mulai kasih Suatu mimpi-mimpi yang besar Kenapa? Supaya Tuhan itu bisa Menjadikan kita Nabi Untuk bangsa-bangsa Ada impactnya Tujuannya apalagi Tujuannya nama Tuhan kan Dipermuliakan Jadi Ya dari ceritanya Yandy Kayak apa ya Ketika dia ketemu sama Tuhan Dia juga pasti Sekarang tetep pengen kan Bikin film yang Gede dan lain sebagainya Lagi tayang sekarang lagi tayang Oke saksikan Pas nanti Apa ini udah turun Januari-Januari Masih Januari masih Amin Aku jadi keinget Belakangnya liat postingnya Cema Golf kan Iya Aku bukan pemain golf Jadi mungkin koreksi kok salah Tapi setauku di golf itu ada Peraturan itu tentang Tiga par Empat par Par tiga par empat par lima Par tiga par empat par lima Itu kalau gak salah tuh Jarak pukulannya itu berbeda ya Kalau par lima lebih jauh Dan mungkin lubangnya gak kelihatan Betul Sebenarnya par lima itu Diberikan kesempatan Lima kali mukul Untuk bukan kesempatan sih Idealnya lima kali mukul Nyampe di green Eh sorry Sampai masuk ke lubangnya Sampai masuk ke lubangnya Nah Beberapa dari kita Mungkin Bukan di posisi par tiga Yang kelihatan lubangnya jelas Bahkan lubangnya gak kelihatan Gak kelihatan Aku mungkin di par lima plus plus Yang penting ke Cikarang dulu Yang penting ke Cikarang dulu Nah somehow Kita gak tau passionnya apa Tujuannya apa Tetapi apa yang ada di tangan Lima roti dua ikannya Kerjain dengan ambisi Saya gak tau kalau Sakit campak Masa kesana Akan lead saya jadi director Betul Kepercayanya itu Gratis Gak dibayar Maksimal Nah jadi pukul aja Dengan apa yang ada di tangan Kerja dengan ekselen Kita gak pernah tau Begitu nyampe belok kanan Oh ternyata lubangnya di kiri Bukan berarti ini Waktunya yang sia-sia Dan jangan lupa Sambil mukulnya itu Kunci yang paling basic Adalah kita itu Mesti ketemu sama Tuhan Kalau kita ingin segala sesuatu Untuk bekerja Mendatangkan kebaikan Kita mesti ingat loh Kunci nya adalah Kita ketemu Tuhan dulu Bener dan itu justru membuat kita Tidak meng-over glorify passion itu sendiri Karena maksudnya Aku pikir ya setelah bertahun-tahun nih Kan gak ngebahas tentang tujuan hidup gitu kan Kira-kira setelah bertahun-tahun kemudian Kepercayaan orang tentang passion Is no longer the purpose of life Itu udah pudar Ternyata enggak loh Sampai sekarang Kalau baca postingan di Instagram Masih banyak banget ya ngebahas soal itu gitu That passion should lead us to our life purpose Saya namain dikit Mungkin karena saya adalah orang yang bekerja di dunia passion yang saya suka Film Banyak orang bilang Ya Andi enak ya kerja di dunia passion Kamu seperti tidak seperti bekerja Hati-hati Memang seperti tidak bekerja Tapi kan ada begini Passion atau kecintaan Kan itu perasaan ya Dan kita juga masih manusia biasa Yang kadang perasaan naik tangan turun Kadang bersemangat kerja Kadang Aduh lagi capek Lagi bingung Lagi ngerasa gak kreatif Lagi gak mau kerja Tapi kalau saya gak kerja melakukan apa yang saya passion ini Harus profesional Harus profesional Dan ya kerjanya gak jalan Rumah harus dihidupkan gitu Kalau harus dihidupkan Saya harus melakukan sesuatu yang tadinya saya lakukan karena passion Dilakukan dengan tidak passionate kali ini Dan itu menderita sekali Menderita sekali Jadi Kalau berpikir Aku mau kejar passion Karena nanti rasa yang gak kerja seumur hidup Hati-hati loh Itu challenge-nya lebih mengerikan lagi Iya Betul Jadi daripada menaruh tumpuan hidup berjalan dalam apa yang ku cintai Kenapa gak berjalan karena aku dicintai Itu dihantar Gimana? Mulai diulang? Daripada menaruh poros hidup itu di tumpuan Aku mau hidup dengan melakukan apa yang aku cintai Yang lebih baik dan lebih benar adalah Lakukan hidupmu karena kamu dicintai Karena kamu disaingi If itu baru anak saya baru belajar bahasa Inggris sampai 21 Jadi dia kalau bilang saya Habis saya ngantar pulang kita suka ngomong Daddy I love you 21 Oh banyak sekali ya Gitu Iya karena dia belajar sampai 21 Saya percaya besok-besok dia akan belajar angka lebih banyak Dan bisa mengucapkan I love you 22 23, 24 If tau gak? Dia dicintai oleh saya Tau Tapi apakah dia tau saya secinta itu sama dia Dia itu belum Umurnya 4 tau Tapi dia belum bisa tau ide bahwa Saya dulu susah dibangunin Ya kan lo? Susah banget Alarm saya tempel di telinga gak bangun Tapi if lahir Suara bayi satu minggu gini Oh eh Berdiri Setengah sadar Ada apa? Mau ganti apa? Istri saya bilang Eh sadar dulu, sadar dulu Enggak, gak apa-apa Secinta itu sampai Oh ehnya aja bangun If akan ngerti ini kapan? Ya mungkin umur 6, umur 7 Seiring dia bertemu dewasa Dia jadi tambah tau Betapa papanya sayang sama dia Seiring dia dewasa Dia juga semakin tau Bagaimana mencintai papanya Lebih besar lagi Karena saya pikir hidup kita gitu Hari-hari baru berlaru Dengan pertanyaan pencarian Lagi mukul golf ke arah mana Belum tau pasti Tapi pastikan hari itu berakhir Dengan satu Kita makin tau bahwa Tuhan mencintai kita Sebesar itu ya Lebih besar dari hari kemarin Dan kita jadi tau cara How to love God more hari ini Kalau hari itu berakhir Dengan dua pencapaian ini saja Kamu udah sangat produktif Betul Dan ketika kita mencintai Tuhan Kita berpikir ya Wah aku ingin hidup Untuk kemuliaan Tuhan Aku ingin menyenangkan hati Tuhan Itu sebenarnya otomatis Kita akan melakukan segala satu Itu pasti yang terbaik juga Pasti passionately Passionate Ibaratnya kayak gini Ya maksudnya Albert juga kerjanya kantoran Aku juga kantoran Apakah kita hobi kantoran? Nggak juga gitu kan Nggak juga Tapi ketika kita melakukannya dengan passion Dan kita joyful Kita melakukannya dengan seneng Toh ternyata kita justru menemukan meaning kan Dari apa yang kita lakukan itu disana Dan ternyata Itu memberkati banyak orang Tanpa sadar Itu menjadi jawaban juga gitu Itu bagi banyak orang Saya suka banget quote Burn out is not an absence of rest Burn out is absence of meaning Saya punya juga quote Jalan-jalan Bukan Itu bukan quote Hilang Jadi sebenarnya take ulang ya Take ulang Yang syuting bicara tentangnya sempat tertunda cukup lama Karena kita capai ketahuan Karena ya kok harus ngecapin quotes yang tadi kita udah denger Diucapin lagi Ada kendala teknis Betul Nah kok kok tadi mau ngobrol soal tujuan Apa itu kok? Gimana kok? Jadi buat audiens ini penting banget ya Maksudnya sebelum kita mendapatkan sebuah tujuan Kita harus mulai dengan satuan Duaan Udah bagus loh ini cara yang terkauan Sebenarnya gini Tadi ya nyambung ya Ini sebenarnya bukan quote Tapi kayak relate Itu kepikiran aja Tujuannya Kita nyampe disana Itu gak akan lebih penting Daripada Dengan siapa Kita berjalan Dan dengan siapa Kita Akhirnya ada di tujuan itu Betul Sadar gak sih? Eh sorry Maksudnya ketika kita semua orang ada disini Akan ada final destination kan Betul Dan indah kan Kalau misalnya kita dari perjalanannya aja Kita udah kenal gitu nanti di final destinationnya Bukan-bukan sukses ya Betul More than that Kayak itu sesuatu yang kita udah tahu Tujuannya Akhirnya dimana Dengan siapa Dan kita jalan dari sekarang Bener Jadi ibaratnya ketika nanti ini ya Misalnya kan Masih-masih tadi kan punya tujuan hidupnya kalian kan Very specific purpose gitu Apa yang Tuhan tahu dalam hati kalian gitu Justru ketika Sudah tercapai Itu tuh rasanya bukan Rasa kayak Apa ya Cuma sekedar kepuasan Sekarang-ken kita dapat sesuatu nih Yang sangat tadi Dambaan Iya kan Gak ada lagi yang dilakukan Bukan Finish gitu Tetapi justru Eh We meet the person who God Yang sesungguhnya tuh Menginginkan loh Keberadaan Kita nih Personal Individual Satu persatu Jadi itu yang sebenernya membuat Apa yang kita lakukan sekarang Tujuan hidup kita Hidup kita sendiri nih Meaningful Yes exactly Ya karena Seliberasi akhirnya bukan Yes I did it Tapi thank you for love Yes Bener Setuju banget Dan apa yang tadi kita Bahas itu Ini Apa ya Tadi aku sempat bilang Tahan dulu ya Jangan bahas dulu gitu Tentang identitas Yang biasanya ketemu bareng Sama tujuan kan Gitu Nah Itu yang kayak Misalnya tadi Albert Dari etang tadi gitu Menemukan tentang Identitasnya Nabi bagi bangsa-bangsa Yang dia juga akhirnya ketemu Carlos ketemu juga gitu Jadi ketika kita menemukan tujuan Pasti kita menemukan diri kita Ya Siapa diri kita Dan pada akhirnya ketika kita menemukan Siapa kita Kita menemukan siapa yang menciptakan kita Dia seperti apa gitu Dan akan jauh lebih mudah Mengekstrak indeks Kita butuh pasangan seperti apa Kalau sudah tiba disitu Kita tau siapa kita Kita tau purpose kita Banyak orang kesulitan Memanage Karena gak mengenal dirinya Iya Karena gak tau kebutuhan dirinya Kekurangannya apa Bukan berarti harus dia menyiap kekurangannya ya Betul Dan gak cuma soal memilih pasangan hidup Tapi juga memilih karir Dan keputusan-keputusan dalam hidup kita Ibaratnya Kayak jadi lebih ringan Di fase mengenal Betul Membentuk mengenal Jadi kita jadi-jadi tau Oh keputusan apa Rizky kita ambil Gitu Dan kalau teman-teman lagi yang mengejar Mimpi apa gitu ya Karir lagi struggle Kayak tadi kan denger Ada yang ngomong sepoin semua Gak tau masih cukup apa gak ya If itu pernah ngeluh Gak mau sekolah Karena dipukul sama temannya Sebagai bapak yang sayang sekali Sama anaknya Yang bisa bangun berdiri Anytime gitu ya Saya rasanya langsung mau ke sekolah Atau telepon gurunya Pak kasih tau anak sih itu ya Gitu Jangan pukul anak saya Tapi di hati saya ada rasanya Jangan Ada sesuatu yang akan terjadi Yaudah Apa yang dilakukan If kalau dipukul Lapor gini-gini Oh oke siap Besok Pak aku gak mau sekolah lagi Kenapa aku dipukul lagi Sesi bayinya pasti pukulnya Pukul anak-anak lah Aduh gimana ya Sampai satu titik suatu hari If lagi tantrum Ada marah karena apa Saking marahnya Wow reaksinya besar Sampai frustrasi Sampai dia kayak mukul-mukul mukanya sendiri Kayak Wah gitu frustrasi Saya langsung marahin Gitu Saya bilang If Bicara tegas ya Bukan driven If Boleh marah Boleh sedih Boleh nangis Tapi gak boleh sakitin dirinya If sendiri If ngerti gak Gitu Papa pernah pukul if gak Gak pernah Mama pernah pukul if gak Gak pernah If juga gak boleh pukul dirinya If sendiri Karena if berharga Gak ada yang boleh pukul if Termasuk dirinya if sendiri Dia di tengah nangis itu Langsung bilang Termasuk temanku si ini Gak boleh pukul saya Ya betul Kenapa Karena if berharga Besoknya dia ke sekolah Dia tau harus defend dirinya gimana Tiba-tiba punya kekuatan Untuk marahin temannya Kalau mukul Ngaduin No good ya Heart people is not good Bisa marahin gitu Wow Kalau saya langsung tolong dia hari itu Angkat beban masalahnya Saya sedang mencabut opportunity If Untuk grow Anak umur 4 tahun ngerti Hari itu Dia berharga Betul Nah ada lesson learn Yang Tuhan mau kita belajar Dalam proses Itu kenapa tujuan hidup Harus Tuhan Karena nanti apapun output Pekerjaannya Strugglenya Yang mau dibentuk tuh kita Profesiku Sutradara Pebisnis Manager Waktu kita meninggal Semua ditinggalkan Jadi kenangan Karakter yang dibawa ke sorga Yes Betul Dan Ketika kita menemukan rasa berharga Di dalam diri kita Itu udah pasti Rasa secure nya Itu tidak tergoyahkan Karena kan build up nya Karena Tuhan yang menciptakan kita Makanya kita berharga Ya setuju Ya oke Aduh ini seru banget Ini tapi ya Ada bocoran nih Bulan Januari kan Kita tuh akan membahas Di CGCG Kita akan membahas tentang Visi Tentang tujuan hidup kita gitu Nah Kalau tadi kalian nemuinnya Dengan Maksudnya Nggak Nggak textbook Aku bilangnya Otodidak Otodidak Maksudnya Albert ada momentum Ketemu Kayak kalian masing-masing ada Eh kecuali karulus Dari nggak ada Iya Betul Dari yang tadinya passionnya apa Plot twist Ya sutradara Susah ya plot twist mulu gitu Nah jadi Kalau misalnya Aku Teks buku Jadi baca buku Si Requirement Purpose Driven Life Ngikutin persis apa yang disuruh Membayangkan Ternyata berpikirkan Wah kayak jelangkung nih Ngambil kertas Pulpen berdoa Tangannya nulis sendiri Ternyata enggak Gitu kan Ternyata aku harus tetap menuliskan Mulai dari mana Yaitu Dimulai dari fase Paling akhir hidup aku Yaitu ketika di pemakaman Aku ingin diingat sebagai orang seperti apa Dan step-step selanjutnya Nah itu yang kayaknya akan Dibahas di CG Betul nggak Ini karena Yang supervisi materi CG-nya Ada di sini soalnya Oke jadi promo nih Seru banget bicara tentang Terintegrasi dengan CG CGSM ya Apa yang dibahas di CG ya Jadi komplit nonton ini Mau sendiri-sendiri dulu Tolong sumbara-bara teman CG Jadi mungkin buat audiens yang enggak tahu Perlu tahu Kalau CG itu connect group Komunitas isinya 5 sampai 15 orang Kita seru-seruan bareng Kita tumbuh bareng di sana Ngomongin firman Tuhan Dan tahun depan Bicara tentang ini Akan terintegrasi Tahun ini 2024 2024 ya Oh iya Tayangnya 2024 Oke sorry sorry Ini 2023 kita Jadi itu akan terintegrasi Dengan materi Yang akan dibawakan di CG Bicara tentang Betul Betul makanya Kalau hari ini Kalau misalnya Teman-teman nungguin kan Iya kapan ya aku dapat Kayak tadi Albert gitu Kapan tuh aku dapat Momen disuruh lari Sama pester gitu kan Untuk dapat punchnya gitu kan Bahwa Hidup itu butuh tujuan gitu Kenapa aku di dunia ini gitu Nah Justru ini sengaja Kita men-trigger Di dalam CG itu Dalam bentuk diskusi Pertanyaan Guidance untuk menemukannya gitu Nah jadi itu harapannya Kalau tadi Albert 12 tahun Ya semoga ya Teman-teman nunggu kan 12 hari gitu kan Puasanya Tadi kan ada yang 2 bulan puasanya Ya ini 30 hari lah ya Kita puasa awal tahun Jadi intinya Jangan ditiru Punya saya Jadi intinya Kita akan menemukan ini Dengan lebih cepat Dalam Atmosfer Ya Komunitas Kondusif gitu kan Samuel kalau tidak dimuritkan Tidak menemukan panggilan hidupnya Benar juga Dipanggil kan Samuel, Samuel Kalau dianggap pergi nanya leadernya Ketua CG-nya Waktu itu Ima Wili Akan suara apa itu Tidur lagi Tapi dia dapat jawaban Jawablah itu Tuhan Betul Betul Nah itu yang akan dibahas Komprehensif banget Di dalam CG Jadi Cara-caranya pun Akan Dibahas di dalam CG nanti Jadi untuk teman-teman yang belum join CG Yuk join CG Kalian bisa klik Link yang ada Di bawah tuh Di bawahnya Video Ada tulisannya Kalian tinggal lihat Isi aja formnya Nanti akan ada Dari gereja yang akan menghubungi kalian Dan untuk malam hari ini Dari apa yang kita bicarakan hari ini Tujuan hidup bisa Ya kalau aku Textbook banget Nulis Bener-bener merancangkan Sampai sekarang salah Enggak sih Karena kan semuanya Ya itulah ya Nanti ada guidance yang Kenapa gak salah Ternyata gitu Ternyata ada juga yang bersinggungan dengan apa yang aku suka untuk lakukan Tapi harus menyadari bahwa ternyata yang aku lakukan juga Belum tentu itulah panggilan hidup aku gitu Nah jadi Dari apa yang kita bicarakan malam hari ini Tentang tujuan hidup Semuanya tuh Kembali ke satu titik Yaitu siapa yang menciptakan kita Ya kan Itulah yang terpenting gitu Apa yang membedakan Antara orang yang menemukan tujuan hidupnya di dalam Tuhan Dan enggak Ya Tuhannya Gitu Nah jadi Harapannya teman-teman yang dengerin ini Semoga kalian semua juga Bukan semoga sih Temukan Kami doakan Ya kami doakan Kalian juga Menemukan Merestorasi kembali Tujuan hidup kalian apa Menemukan identitas kalian di dalam Tuhan Dan firm jalan hidup ini Dan 2024 kalian menjadi tahun yang penuh dengan makna Berbuah dengan lebat Oke Thank you semuanya Sampai ketemu di episode selanjutnya Bye bye